Intro Halo semuanya Halo Hai Apa kabar? Rame banget Alhamdulillah baik Assalamualaikum Kenalin dulu dong ada siapa aja disini Ada dekat Ada Kamga Tata Cebrina Ada Perproduktif Ada Klav Plus RL Yeay Kalian bareng-bareng mau ada proyekan apa sih kira-kira? Kita mau bikin konser pertama gitu Pertamanya kita bikin acara sendiri Ada RL Klav Ada Purple Duck Tape sama dekat Kita digabungin jadi satu acara Satu event yang akan di Langsungnya tanggal 20 Desember 2017 Itu tempatnya di Ivi Tamrin Judul acara kita Mer Mer? Bener kan gue? Mer? Mer? Itu artinya ibu Kenapa sebenernya cuma simbolis aja sih Jadi simbolis bahwa Kita bertiga ini Pertama kali Ber... Kita bertiga ini Kita bertiga ini Pertama kali bikin acara Jadi kan ibu itu kayak lambang Apa ya? Sumber gitu kan Seorang anak akan awal mulanya gitu Kita mau ngobrol dulu sama yang sendirian kayaknya Yang sendirian ada Purple Duck Tape Iya Kenalin dulu dong kamu tuh sebenernya siapa Terus tiba-tiba kena menjadi Purple Duck Tape Padahal gak Purple ya Oh ya jadi biru ya? Oke Gue kenalin apa Nama asli gue namanya Kiki Rifki Alvati Asli Jadi gue pertama kali bikin Project Purple Duck Tape itu tahun 2014 akhir Jadi gue Jadi awalnya gue nge-DJ 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 sambil produce juga Lagu-lagu hacep lah gitu lagu-lagu klub Terus gue ngerasa gak nyaman aja sama musiknya sendiri Akhirnya gue berubah konsep segala macem jadi nge-DJ dari Jadi nge-DJ dari live music tapi elektronik gitu Gue main-main instrumen segala macem Terus kenapa namanya Purple Duck Tape? Soalnya lagu pertama yang gue bikin itu gue lagi nyetir Macet-macet sendirian Dan dengerin lagu gue sendiri sampe nge-review kan Pas denger, ih lagu gue warna ungu ya gitu Udah gitu doang sih Terus sejak apa sih lu mulai akhirnya fokus sama Project Flow ini? Dibilang fokus, gue dari awal fokus gitu kan Tapi ya fokus-fokus gitu-gitu aja sih Gua mesti ngomong-ngomong sih Ada RL plus Clave ya? Iya Sama kayak tadi, kenalin lu dong kalian ada siapa aja? Terus ini sebenernya duo emang duo beneran? Atau sekedar ada project bareng aja? Gue kenalin Clave dulu kali ya Jadi gue Clave, gue punya Gue memproducerin musik sendiri Dan juga Clave, gue kalau nape multi instrumentalis Gue main beberapa instrumen Which is drum, gitar sama keyboard sama sequencer juga Genre yang gue mainin seputar R&B, soul, dan stuff Dan gue biasanya Clave bersama RL Ya jadi awalnya sih intinya long story short gue sering bekerja sama dengan dia Sebagai vokalis Dimana dia kayak multi instrumentalis main semuanya Terus gue cuma lalala gitu Terus Ehm Akhirnya Sampai Ya gitu deh Sampai ya gitu deh Terakhir kita ada Dekat Halo apa kabar? Baik Baik Udah lama banget terakhir main ke kantus rokok 2 tahun yang lalu Kalian kemana aja nih dari Dari 2 tahun lalu sampai sekarang Udah apa aja nih siapa Usaha bertahan hidup Ehm Ya inilah apa Manggung-manggung aja mempromokan karya yang kita keluarin Ehm Terakhir kita ngeluarin EP itu awal 2016 Februari 2016 Itu meranggas Ehm Karya baru Lagu baru yang kita keluarin itu Sekitar sebulan setengah yang lalu Itu judulnya 20 Ini Ehm Terus sekitar 2 minggu lalu Ehm Purple Duck Tape ngajakin dekat featuring Itu juga udah rilis juga Itu judulnya 100 Dan Ya Ya yang kita lakukan sih ya kita Mempromokan terus aja lah Mempromokan diri aja sih gitu Oke oke Nah kalo Tentang single terbarunya yang paling baru kemarin tuh yang perhenti Ceritanya tentang? Ceritanya tentang Ceritanya tentang Ehm Ehm Kalo misalkan wanita itu lagi bad mood gitu Atau punya permasalahan biasanya itu memang Gak mau langsung dibahas gitu Dan sedangkan kadang lawan jenis itu suka memaksa untuk langsung selesai hari itu Kan gak bisa Kita harus mengikuti mood Iya dong Perlu kita mengikuti mood Supaya Nanti ngomongnya jadi gak ngegas Kalo misalkan kita hari itu Langsung nyelesain Nanti ngomongnya gas Terus si lawan jenis ngomong juga kayak Oh kamu jadi ngegas Akhirnya berantau Iya Betul Iya Jadi sebaiknya Sebaiknya Udah Pergi dulu Tenangin diri dulu Nanti kita bahas Biar semuanya baik-baik saja Ini project selanjutnya dari Yang terdekat dari Dekat sendiri apa? Yang terdekat dari Dekat Ya udah pasti nih Bi Iya Cuman gak tau akan Berbentuk menjadi satu mini abung kah Atau abung kah Atau bahkan cuman lagu aja terus Belum ada ketok palunya ini Akan dibalut dalam Dalam satu wadah apa-apa Nah kalo ngomongnya showcase kalian nih Itu showcase sebenernya siapa yang Memprakarsaikan Tiba-tiba kalian muncul bertiga apa Dari satu manajemen atau apa Showcase Showcase tuh kenapa kita bikin showcase ya? Udah mulai nyesel ya? Bikin showcase Tegang ya? Eee Showcase awalnya gini sih Kita Kita ngerasa kita udah ngeband 3 tahun Tapi kita belum pernah bikin acara di Jakarta Gitu Dan Kita tuh gak bikin acaranya tuh Karena alasan yang Mungkin salah ya Alasannya karena kita gak pede Alasannya karena kita Gak yakin ada yang dateng gak nanti ya Terus nanti acaranya bakal bagus gak ya? Segala macem gitu Sampai akhirnya kita pikir Enggak deh kita harus maksain nih gitu Pokoknya gimana Gimana caranya Katanya kan band belum jadi band Kalo belum bikin acara sendiri ya kan? Jadi kita Yaudah yuk tahun ketiga Ayo kita bikin acara bareng Kebetulan Club nih drummernya dekat Gitu Terus Purple Duck Tape Gak berproduktif si Kiki ya Kiki Kiki ini Salah satu Apa Kru nya dekat gitu Jadi Kita emang dekat gitu Kita emang dekat gitu Terus Apa Kitanya suka sama musika club Kita suka sama musika berproduktif Terus kita mikir Kalo kita bikin acara Kenapa gak kita ajak orang-orang terdeket ya gitu Karena Awalnya banyak orang yang bilang Udah lu bikin acara aja Coba cari band yang Mungkin gaynya setipe Atau mungkin band yang namanya Lagi besar Misalkan gitu Untuk bisa bareng Bikin bareng Terus cuma kita mikir kayak Tapi kalo kita Ngerasa band yang Agak mirip sama kita musiknya Kita masih belum tau siapa Tapi band yang kita jelas suka musiknya Dan sering jalan bareng Ya club sama Purple Duck Tape Kenapa gak kita bikin acara bareng sama mereka gitu Terus akhirnya kita Buka lah gitu Saking kita insecure Kita bahkan gak yakin mereka mau ikut Jadi kita kayak Eh gue mau bikin acara nih Kalian mau ikut gak Ternyata mereka mau Eh ayo bikin Ya udah kita bikin acara ini Bertiga aja gitu Terus Udah deh akhirnya Beneran jadi nih gitu Beneran jadi Jalan kita udah jualan tiket gitu Happy sih Cuma ya emang Cuma iya Pas udah mulai Udah tinggal 2 minggu lagi Kayak aduh ini keputusan yang benar atau tidak Kapan tuh akhirnya kayak Kita oke bikin itu pas kita ke EV sih Sejujurnya ya gitu Kayak Awalnya kita kayak Uyuh Kita mau bikin showcase ya Tempatnya kayak apa Kita carilah keliling tempat Sampai pas kita liat auditorium di EV Oke Ehm Jadi Ehm Buat yang Buat yang masih belum punya bayangan musik kita gimana Mungkin pernah denger dekat sekelibat Tapi belum pernah nonton live nya Ehm Belum tau perproduktif gimana Belum tau RL Club gimana Kita nih 3 band yang emang Benang merahnya ada elektroniknya Tapi udah titik Emang cuman sampai situ aja be Apa ininya Ehm Ehm RL Club sih kalo menurut Apa Menurut saya pribadi Sangat cocok ditonton sama yang baru mau pacaran Dan Dan yang lagi pacaran Karena musiknya Musiknya sweet lah gitu Terus juga Ehm Apa namanya Mereka juga bakal banyak mainin visual Ehm Nambil dari film-film yang tidak kalah sweetnya Ehm Ehm Dari 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 tiga band yang Yang mungkin secara Secara tontonan visual paling akan menarik Itu perproduktif Karena memang Perproduktif visual banget gitu Jadi kalo misalkan Lo tipe orang yang seneng nonton musik Sambil di trick Secara visual Lo harus nonton perproduktif sih menurut saya Pokoknya Kalo misalkan Lo tipe orang yang cuman mau cari tontonan aja Tanggal 22 Gak ada salahnya dicoba Tiketnya cuma 100 ribu Ehm 100 ribu Biasanya dipake buat makan Berdua juga abis gitu Ehm Dipake nonton abis gitu Ehm Ini coba aja dipake buat nonton musik Ini nonton musik Non stop tiga jam Ehm Dengan Gini Suka gak suka Akhirnya nanti Suka ataupun gak suka sama acaranya Ehm Kita sih cuma bisa kasih satu janji Kita serius banget Soal acara ini Jadi Jadi gak bakal tiba-tiba nanti Main sih kayak Ehm lagu apa lagi ya Ehm apa ya Gitu Gak kok kita Kita berusaha tampil sebaik-baiknya Ehm 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 Ini tiba-tiba Jauh banget Ehm 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 Kalo misalkan kalian mau cari tonton musik Gak tau kita siapa Tapi pengen coba Makasih banyak Kita seneng banget Kita Kita bikin acara ini Karena kita pengen kenalan dengan proper Kita udah berusaha kenalan sama banyak pendengar musik selama 3 tahun Tapi mungkin ya karena Apa Apa Satu dan lain hal Mungkin kenalannya gak Kenalannya masih belum tepat lah gitu Di Apa Kalo bisa emang mau coba kenalan sama dekat dan juga Errol Club yang berproduktif Menurut saya pribadi sih gak ada tempat lebih baik ketemu Duh ada dong Pokoknya Satu hal kalo tetang setnya dekat ya Ehm Pokoknya bakal ada Empat menit Yang Harusnya sih serem ya Pesan terakhir nih Masing-masing Berdo Hai Saya Kamga mewakili teman saya Tata dan Chef Ehm Kita mengajak kalian buat datang ke Mek Di Ivi Tamrin Jakarta tanggal 22 Desember 2017 Ya itu hari Jumat ganjil genap jadi sebaiknya datang sebelum jam 6 lebih baik Atau datang jam nempas juga supaya bisa pilih-pilih-pilih kursi yang paling enak nontonnya dimana dan segala macem Ehm Kedatangan kalian akan berarti sangat besar buat 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 dekat terutama Terima kasih banyak